Intro Saya masih bersama Pak Toto Sudargo membahas mengenai kebutuhan asupan gizi selama berpuasa Nah kalau misalnya kita puasa, sahur menjadi amunisi utama nih kira-kira menu-menunya untuk sahur yang cocok atau yang pas, itu seperti apa Pak? Ada beberapa hal, karena kita puasa adalah tidak melakukan makan minum selama sehari penuh dan diganti menjadi malam hari, sehingga kita harus punya beberapa strategi, Mbak Olia Yang pertama, kebutuhan kita kan 2150, orang sehat dan normal dewasa, lalu kita puasa itu minimal setengah dari kebutuhan sehari itu harus kita penuhi Caranya bagaimana? Kita wajib makan sahur, ini yang pertama, wajib makan sahur, sahur maksud saya, bukan sayur, saya makan sahur Yang berikutnya adalah komposisi makan sahur adalah karbohidrat yang komplek, misalnya apa? Nasi, misalnya apalagi? Roti, misalnya apalagi? Mie Ketela dan sebagainya Tetapi yang lazim di Indonesia untuk habitnya, untuk daily intake-nya adalah nasi Yang pertama, yang ketiga, yang ketiga bahwa kita wajib butuh lemak Untuk apa? Untuk menyimpan cadangan-cadangan bahan makanan ketika selama tadi berpuasa Ini, lemak itu kita gunakan, karena apa? Karena lemak itu adalah metabolismenya setelah karbohidrat Dia pelan, proses metabolismenya sangat pelan sekali, sehingga mempertahankan rasa kenyang menjadi lebih panjang Yang ketiga, protein, yang berikutnya protein, karena apa? Karena protein itu kita gunakan menganti sel yang rusak Untuk pertumbuhan, untuk berbagai macam aktivitas dan untuk pembuatan ketalan untuk metabolisme tubuh yang lainnya Ini yang proteinnya, dan mineral atau beset pengatur, apa itu? Sayur dan buah Jadi tetap kita makanan lengkap ditambah sayur dan buah Tetapi seandainya nggak pengen buah, kita sunah tidak pun nggak apa Andai kata wajib, nggak ada masalah Artinya kita relax, tidak terlalu kaku ketika kita makan sahur Tetapi ketika berbuka puasa, sebaiknya lengkap Sebaiknya, ada buah agak ditingkatkan jumlahnya Tapi di sahur mungkin kita batasi pas saja, yang penting seimbang menunya Yang penting menunya seimbang nih pak Tapi kalau misalnya ada aja orang-orang yang sahur hanya minum susu gitu, atau susu sereal, itu seperti apa pak? Ya, baik Jadi, memang ketika ada beberapa sebagian orang Yang mereka konsumnya hanya minum susu tol, atau sereal tol Kita tahu bahwa semuanya kita akan perlu kebutuhan sepalu energi tadi Harusnya pak, bukan hanya sereal tol, bukan hanya susu tol Karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya Ini, sehingga kasus ini kadang-kadang mereka tidak tahan Tapi puasanya lemas, puasanya jadi kurang konsentrasi, pening-pening Bahkan kalau kita gulanya turun, itu yang muncul ketika puasa Bukannya sabar, tapi emosi Menjadi marah-marah Cepat tersinggung, kan sayang Karena apa? Karena tadi tuh, strateginya keliru Ketika sahur, hanya makan atau minum susu atau sereal saja Berarti memang harus makan besar lah istilahnya ya pak? Betul, betul Tapi kalau misalnya makanan-makanan yang sebaiknya dihindari ketika kita sahur, itu apa pak? Secara alamiah, ketika karena puasa itu hanya mengganti waktu siang menjadi malam Sesungguhnya tidak ada batasan-batasan makanan yang dihindari sesungguhnya Tetapi memang ada sebagian masyarakat atau sebagian individu yang tidak tahan misalnya Tentunya konsumsi makanan-makanan yang agak pedas menjadi diare dan sebagainya Lalu misalnya makanan yang manis mungkin saja ya menjadi tidak nyaman rasanya Jadi sesungguhnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu Tetapi tetap makanan sibang dimakan sahur Baik, kita akan menjawab pertanyaan nih pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa Netyokya Kan saya lagi pengen gemuk nih tapi kan sekarang lagi bulan puasa Jadi gimana sih caranya biar saya tetap bisa nambah berat badan dan saya tetap menjalankan ibadah puasa Jadi begini, ada kelompok masyarakat atau kelompok individu yang satu ingin gemuk Yang satu ingin kurus kan gitu ya Sekarang, kalau yang gemuk tadi kan pertanyaannya tidak balik Kalau yang kurus bagaimana sekarang ingin gemuk? Yang pertama bahwa konsep konsumsi makan pada saat puasa maupun tidak adalah konsep bagaimana masukan bahan makanan Itu diubah menjadi energi yang kebutuhannya setelah 2150 Caranya bagaimana? Kalau yang mereka kurus dan ingin gemuk di luar puasa bukan tanpa kurus Itu adalah tetap ketika sahuk buka puasa sama orang normal lainnya Tetapi diperbanyak ngemilnya Ngemilnya Karena kalau ngemil itu biasanya dimil bukan sayur Kan ngemil itu bukan sayur Pasti biasanya apa? Makanan ringan, yang enteng, yang gurih Ya kan? Yang banyak Dan banyak Tetapi tidak terasa masuk Gak crispy Ya Atau misalnya apalah Kentang Yang digoreng dimotong-kentang kecil Ya Dia sambil nonton TV Dia makan terus Gini kan? Tetapi tidak terasa bahwa Sebenarnya Energinya atau kalorinya Itu sangat tinggi sekali Itu bagi mereka yang ingin gemuk Tetapi bagi mereka yang kegemukan Jangan ngemil Di balik kan gitu aja Ini Yang berikutnya lagi Karena dia ingin gemuk Maka Kalau sahur Wajib Makan siimbang Ya Tetapi ngemilnya silahkan aja Ya Inilah kelebihannya Allah memberikan Bulan puasa pada kita Adalah Ketika Di bulan biasa kan Dipatasi Kita makan malam Sampai jam 10 Sehingga kita biar istirahat Tetapi di bulan puasa ini Pencernaan Istirahat selama 12-14 jam Itu yang hebat Jadi kita Saya makan malam pun Gak ada masalah Karena siapa akan istirahat Gak ada masalah Gak ada masalah Jadi kalau misalnya malam Makan sebanyak-banyaknya Gak jadi masalah Gak ada masalah Ngemil aja Sambil nonton TV Sambil belajar Ini kok jam 11-12 masih Gak ada masalah Gak ada masalah Gak tau satu toples sudah habis ya Ya Jadi seperti itu Jadi ngemil Tapi ngemil yang sehat Ya Kan ini bulan puasa ya Nah Bulan puasa itu kan Banyak banget orang yang Suka Aktifitasnya itu Suka keganggu Ada yang pusing Kemudian lemes Di sini kayak gimana sih Caranya Ada gak yang namanya tips Supaya kita di bulan puasa itu Tetap sehat Tetap bugar Dan tetap bisa ngejalanin Aktifitas seperti biasanya Kenapa kita ketika berpuasa itu Merasa lemas Lalu pusing Kadang emosi Yang jelas Pada hari itu Adalah Tubuh kekurangan gula Karena apa Karena biasanya Dari mulai pagi Sudah ketemu dengan Macam-macam sekali Mbak Aulia ya Tetapi di bulan puasa Tidak sama sekali Sehingga Darah kegulangan gula Gula Kalau darah kegulangan gula Berarti kan Dia akan memberikan sinyal kepada otak Ya kan Tambah gula Tapi kan gulanya belum ada kan ya Karena kita sedang berpuasa Maka musimunya Agak pusing Merasa lemas Dan merasa Kadang emosi Padahal sesungguhnya Memang itu Alamnya memang seperti itu Kondisi sedang puasa Dan Ketika itu Puasa kan kita berhenti Sementara tidak masuk cairan Ya Sehingga memang Memangori metabolisme tubuh kita Yang ketiga Bahwa ketika puasa itu Adalah memecah Glikogen menjadi Energi Menjadi tenaga Karena kita tidak ada Masuk bahan makanan Dan ketika Habis Cadangan glikogennya Misalnya Karena kita terlalu kecil Misalnya Atau kita sahurnya Tidak terlalu banyak Ya Maka yang dipecah lah Cadangan lemaknya Itu yang membuat Produksi itu Kadang-kadang kita agak Kadang-kadang kita agak Apa namanya Lemes Dan kadang-kadang Emosinya agak Cukup naik Dan Apakah ketika di bulan puasa Tetap beraktivitas Tetap beraktivitas Tetap beraktivitas Seperti biasanya Tetap beraktivitas Kalau misalnya Ambil kan berdua Untuk Calon bayinya juga Gitu kan Sedangkan yang menyusui Itu juga gimana Baik Di dalam Aluran disebutkan Bahwa Ketika Seorang ibu yang Ambil Itu adalah Sejumlah Tetap wajib Tetapi yang dikata Dia tidak kuat Maka akan mengganti Tetapi yang dikata Mereka Kok kuat Kami sarankan Walaupun dia sedang ambil Tetap ikut puasa Gak ada masalah Karena itu wajib Perintahnya wajib Asal Ketika Makan buka Dan sahur Memang harus dipantau Oleh siapa? Oleh orang-orang Yang tersayang Di ruangnya Buka puasanya Ngemilnya Makan sahurnya Harus Diterhatikan Karena kita butuh Dua kali Kebutuhan ibunya Waktu tidak hamil Kan gitu Apalagi Kalau menyesui Masih ada Masih ada agak aman Kenapa? Karena kalau menyesui Itu Ketika sedang ambil Ada pertambahan Berat badan Ya Sekitar berapa Sampai Melahirkan Antara 10 Sampai dengan 20 Kilogram Nah Pertambahan berat badan itu Dipakai Untuk cadangan Masih Untuk anaknya Itu Jadi aneh Kata mereka telah Habis melahirkan Kau ingin puasa Enggak ada masalah Karena dia pun Masih ada cadangan Cukup banyak Dari tubuhnya dia itu Gitu Tetapi Sekali lagi Aneh Ketika tidak kuat Bayar Ini yang penting Tetapi Yang penting Adalah Bagaimana Baik yang hamil Maupun menyusui Aneh Ketika puasa tadi Makan Makanan Yang seimbang Dan cukup jumlahnya Tidak Dikurangi sedikitpun Dibanding dengan ketika makan siang hari Itulah tadi perbincangan saya bersama Pak Toto Sodargo Aligizi dari Universitas Gajah Mada Semoga bermanfaat bagi anda yang sedang menjalankan ibadah puasa Tapi jangan lupa untuk menjaga asupan makanan Agar selalu seimbang Saya Oleh Rizky pamit Nantikan perbincangan menarik lainnya Hanya di NetYogyak